Intro Ya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan malam hari ini Ya kita masih melanjutkan kitab Yesaya dan saya percaya Tuhan sedang berbicara juga kepada kita Karena apa yang dinubuatkan di kitab ini juga seperti keadaan hari-hari ini Dan firman Tuhan itu pasti berkuasa dan sanggup memberikan jawaban buat siap kita Yesaya adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya Dan Yesaya adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk berbicara memperingatkan bangsa itu kembali kepada Tuhan Supaya tidak mengalami murka Tuhan Ya hari ini kita sampai pada Yesaya pasal yang ke-12 Judul perikopnya nyanyian syukur atas keselamatan Yesaya 12 Pada waktu itu engkau akan berkata aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan Karena sesungguhnya engkau telah murka terhadap aku tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku Sungguh Allah itu keselamatanku aku percaya dengan tidak gemetar Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan masmurku ya Ia telah menjadi keselamatanku Ayat yang kedua Ia telah ayat yang ketiga Maka aku akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan Ayat 4 Pada waktu itu kamu akan berkata bersyukurlah kepada Tuhan Panggillah namanya Beritahukanlah perbuatannya diantara bangsa-bangsa dan masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur Bermasmurlah Ayat yang kelima Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion Sebab yang maha kuasa ala Israel agung di tengah-tengahmu Iya saudara Pasal 12 ayat 1 sampai selesai ini adalah pasal yang merupakan kidung pujian Suatu gambaran jelas Ya tentang sukacita umat Tuhan ketika Yesus Kristus datang untuk pemerintah di dunia Bahkan sekarang pun kita perlu mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan Berterima kasih kepadanya Memuji dia dan memberitahu kepada orang lain Untuk mengenai perbuatan-perbuatan yang ajaib Dari kedalaman rasa syukur kita Kita harus memuji dia dan hendaknya Kita menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain Iya Yesaya pasal 12 ini berisi masmur pujian kepada Tuhan Nyanyian syukur atas keselamatan Kita sudah baca bagian kitab Yesaya pasal yang ke-11 dari malam Itu berisikan tentang janji tentang kedatangan juru selamat yaitu Tuhan Yesus Nah setelah dia datang maka bangsa itu mengalami pemulihan Kemarin kita sudah dengar saudara ya Ketika nanti kita sedang menanti kedatangan Kristus untuk kali yang kedua Jadi yang pertama sudah digenapi Yesus datang sebagai Mesias Apa yang ditulis di dalam kitab Yesaya Tetapi sampai hari ini kita masih menunggu kedatangan Yesus yang kedua Tadi malam kita sudah belajar kedatangan Yesus digambarkan seperti kedatangan seorang pencuri Pencuri itu kalau datang yang pertama tengah malam waktu orang lagi tidur Yang kedua tidak ada yang tahu kapan pencuri itu datang Karena pencuri tidak pernah ngasih tahu kalau mau datang Jadi saudara mari kita ambil apa yang sudah dikatakan firman Tuhan Kita berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan Tuhan apa yang harus kita lakukan Di sini dikatakan Aku mau bersyukur kepada mu ya Tuhan karena sesungguh pun engkau telah murka terhadap aku Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku Yang pertama mari kita bersyukur atas kasih setia Tuhan Kalau sampai hari ini kita masih hidup di dunia ini itu Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertobat Ya kembali kepada jalannya saudara supaya kita tidak dimurkai Apa yang harus kita syukuri hari-hari ini adalah kasih Tuhan yang tidak pernah bersyarat Mau menerima kita apa adanya Mari terus belajar bersyukur kepada Tuhan saudara ya Jangan pernah bersungut-sungut ya Lawan dari kata bersyukur itu bersungut ya Kebanyakan orang itu bersungut-sungut sehingga dia tidak mengalami hal yang baik Ya mari daripada bersungut kita belajar bersyukur Ya sekalipun suamiku belum bertobat aku bersyukur Tuhan Aku percaya satu saat suamiku akan bertobat Tuhan sekalipun anakku belum bertobat aku bersyukur Tuhan aku percaya Ya seperti kesaksian yang kita dengar saudara kemarin Seorang ibu yang tiap malam bersungut karena dia mengalami sakit di bagian telapak kaki Dan di bagian kakinya sudah lama pindah ke dokter-dokter Dan minum obat segala macam tapi tidak sembuh Setiap kali dia berdoa Dia berdoa Tuhan kenapa aku tidak sembuh Kenapa Tuhan izinkan aku kesakitan Kenapa begini Tapi ketika dia mendengar firman Tuhan di mesbah doa Firman Tuhan berkata daripada bersungut-sungut Lebih baik bersyukur dan bilang jadilah padaku apa yang kau kendaki Ketika dia mulai belajar bersyukur Tiba-tiba satu malam dia mau tidur kakinya gatal luar biasa Dan begitu bangun pagi ternyata kakinya disembuhkan Jadi saudara kita percaya bahwa Apa yang Tuhan buat itu baik Jadi daripada kita bersungut-sungut mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang kedua disana dikatakan Sungguh Allah itu keselamatanku Aku percaya dengan tidak gemetar Ya sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan nasmurku Apa yang harus kita lakukan menanti kedatangan Yesus yang kedua kali adalah Percaya Allah itu keselamatan kita Aku percaya dan tidak gemetar Kalau hari-hari ini banyak orang sedang gemetar saudara Karena masalah, karena keadaan, karena virus corona yang datang Mari kita sama-sama belajar percaya Bahwa Tuhan adalah keselamatan dan aku tidak akan gemetar Apapun keadaannya Tuhan Aku tidak akan takut, aku tidak akan gemetar Aku mempercaya Tuhan keselamatanku Bahkan orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap pada Tuhan Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan Tetapi kematian menjadi sebuah keuntungan kata firman Tuhan Sebab Tuhan itu adalah kekuatan dan nasmurku Mari kita terus percaya saudara Lalu apa yang harus kita lakukan menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua Ia telah menjadi keselamatanku Maka aku akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan Mari saudara apa yang harus kita lakukan berikutnya Bersuka cita dan bergembira Hari-hari ini ketika keadaan semua berubah Yang pertama kali menyerang adalah roh ketakutan Yang kedua adalah Ya kita kehilangan damai, sejahtera dan suka cita Sehingga kita tidak lagi bisa bergembira Kita tidak lagi bisa bersyukur Tapi firman Tuhan mengingatkan kita malam ini Ketika kita sehari-hari ini mungkin takut, gelisah Apa yang harus kita lakukan bergembira lah karena Tuhan Nyanyikan pujian bagi dia bersorak-sorak Bergembira saudara Memang sulit tapi ketika kita mau Memaksakan diri dan berkata Tuhan engkaulah kesukaan, engkaulah kegembiraanku Maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan Bergembira lah Ayat yang keempat disana dikatakan Pada waktu itu kamu akan berkata Bersyukurlah kepada Tuhan Panggillah namanya Beritahukanlah perbuatannya diantara bangsa-bangsa Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur Apa yang harus kita lakukan menanti kedatangan krisis Sekali yang kedua Mari kita memberitakan nama Tuhan Sampai ke bangsa-bangsa Saya bersyukur dengan adanya channel Youtube ini Firman Tuhan diberitakan sampai ke bangsa-bangsa Saya melihat saudara Penonton terbanyak dari channel saya itu Nomor satu ada di Indonesia Nomor dua di Australia Nomor tiga di Amerika Jadi kita melihat bahwa Injil itu diberitakan sampai ke bangsa-bangsa Mari kita terus masyurkan nama Tuhan Mungkin kepada keluargamu Bersaksi tentang perbuatan Tuhan Ceritakan siapa dia Kepada sahabat temenmu Kalau engkau tidak bisa bersaksi Bagikan setiap kotbah-kotbah Yang memberkati Dibagikan Injil itu kepada semua orang Lalu yang berikutnya disana dikatakan Ayat yang kelima Bermasmurlah bagi Tuhan Sebab perbuatannya mulia Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi Tuhan mau seluruh bumi mengetahui Bahwa Tuhan itu baik dan mulia Berserulah dan bersorak-sorai Hai penduduk Sion Sebab yang maha kudus ala Israel agung Di tengah-tengahmu Berserulah kepada Tuhan Itu yang harus kita lakukan di hari-hari ini Malam ini kita ada di Mesbah Doa Kita sedang berseru kepada Tuhan Kita sedang memuji membesarkan Tuhan Jangan pernah putus asa Tetap berseru kepada Tuhan Iya kita lanjut Di dalam Yesaya pasal yang ke-13 Judul perikopnya Kalau saudara yang ikuti Lembaga Alkitab Indonesia Hukuman terhadap bangsa-bangsa kafir Pasal 13 Hukuman terhadap bangsa-bangsa kafir Ucapan ilahi terhadap Babel Arti yang pertama Ucapan ilahi terhadap Babel Yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos Dua Naiklah Naikanlah panji-panji Di atas gunung yang gundul Berserulah terhadap mereka Dengan suara nyaring Lambaikanlah tangan Supaya mereka masuk ke pintu-pintu Gerbang para bangsawan Aku tidak akan Ayat yang ketiga Aku ini telah memerintahkan Orang-orang yang kukuduskan Telah memanggil orang-orang Perkasaku Untuk melaksanakan Hukuman murkaku Dan orangku yang beria-ria Dan bangga Berbicara tentang penghukuman Terhadap kekerajaan Pasal ini Ya berbicara tentang penghukuman Terhadap kerajaan selatan Dan sampai tingkat tertentu Terhadap kerajaan utara Pasal 13 ini Adalah tentang penghukuman Terhadap bangsa-bangsa lain Pasal 13 merupakan Nubuat atau pesan dari Tuhan Tentang Babel Jauh sebelum Babel Menjadi kekuatan dunia Dan mengancam Yehuda Yesaya berbicara Tentang kehancurannya Babel merupakan pusat Rangkaian pemberontakan Melawan Tuhan Setelah air bah Ya dalam Wahyu 17 dan 18 Memakai Babel Sebagai simbol musuh-musuh Allah Pada saat nubuatan ini Diucapkan Babel Masih merupakan bagian Kerajaan Asyur Yesaya menyampaikan pesan Berisi tantangan dan pengharapan Kepada umat Tuhan Dengan menyuruh mereka Untuk tidak bersandar Kepada bangsa-bangsa lain Tetapi hanya bersandar Kepada Tuhan saja Dan dia memberitahu Bahwa mereka Ya musuh-musuh terbesar mereka Akan menerima hukuman Yang patut mereka terima Dari Tuhan Ya Firman ini berkata Naikkanlah panji-panji Di atas gunung Yang gundul Berserulah terhadap mereka Dengan suara nyaring Lambaikanlah tangan Supaya mereka masuk Ke pintu-pintu Gerbang para bangsawan Aku Kata Tuhan Telah memerintahkan Orang-orang yang Kukuduskan Telah memanggil Orang-orang perkasaku Untuk melaksanakan Hukuman murkaku Orangku yang berria-ria Dan bangga Ayat 4 Ada suara keramaian Di atas gunung-gunung Seperti suara kumpulan Ya orang yang Besar jumlahnya Suara kegaduhan Dari kerajaan-kerajaan Dari bangsa-bangsa Yang terkumpul Tuhan semesta alam Sedang memeriksa Pasukan perang Wow saudaranya Ketika murka Tuhan turun Bahaya sekali saudara Mereka datang Dari negeri yang jauh Yang dari ujung langit Yaitu Tuhan Serta Tuhan yang Serta yang Melaksanakan Amarahnya Untuk merusakkan Seluruh bumi Ya kita juga Melihat hari-hari ini Tidak ada satupun Bangsa yang kuat Menghadapi virus saja Yang tidak terlihat mata Semua perekonomian Berjatuhan Hanya Tuhan Semesta alam Adalah yang kuat Dan perkasa Yang harus kita sembah Ad yang keenam Merataplah Sebab hari Tuhan Sudah dekat Datangnya Sebagai pemusnah Dari yang maha kuasa Sebab itu Semua tangan Akan menjadi lemah lesu Setiap hati manusia Akan menjadi tawar Firman Tuhan Ini berkata Ini juga mengingatkan Kepada kita Hari-hari ini Mari kita Terus mencari Tuhan Firman Tuhan Ini berkata Merataplah Merataplah Sebab hari Tuhan Sudah dekat Ya kata Firman Tuhan Ayat yang keenam Tadi ya Merataplah Sebab hari Tuhan Sudah dekat Datangnya Sebagai pemusnah Dari yang maha kuasa Hari-hari ini Mari kita melihat Saudara Semua tanda-tanda Semakin digenapi Mari kita Meratap Meratapi apa? Meratapi Dosa Meratapi Hidup kita yang masih Jauh dari Tuhan Mari kita menangisi Keluarga kita Supaya bertobat Mari kita meratap Ya Firman Tuhan Berkata Merataplah Sebab hari Tuhan Sudah dekat Datangnya Sebagai pemusnahan Dari yang maha kuasa Ya Sebab itu Semua tangan Akan menjadi Lemah lesu Setiap hati Manusia Akan menjadi Tawar Saudara Ketika datang Hari murka Tuhan ini Ini saja kita melihat Saudara Dengan adanya Virus ini Banyak hati Banyak tangan Yang sudah menjadi Lemah lesu Banyak hati Yang sudah menjadi Tawar Ada ketakutan Melihat semua Keadaan kita Rasanya Aduh Dimana kekuatan kita Hanya kepada Tuhan Hanya dalam hadiratnya Ada kekuatan Mari tetap mendekat Kepada Tuhan Mari terus meratap Di hadapan Tuhan Kita mau sungguh-sungguh Mencari Tuhan Firman Tuhan Berkata Merataplah Selama masih ada waktu Mari kita tangisi Keluarga kita Yang belum bertobat Mari kita tangisi Suami kita Yang belum bertobat Kita tangisi Anak-anak kita Yang belum bertobat Selama masih ada waktu Firman Tuhan Berkata Merataplah Sebab hari Tuhan Sudah dekat Ya Karena Yesus akan datang Kali yang kedua Bukan lagi sebagai Bayi Dia tidak datang lagi Sebagai Tuhan Yang membawa Kasih Tuhan akan datang Kali yang kedua Membawa penghakiman Dan penghukuman Karena itu Kita jangan tertipu Dengan semua Yang kita dengar Hari-hari ini Mari kita terus Hidup dalam Kekudusan Supaya ketika Tuhan datang Kali yang kedua Dia datang Untuk menghakimi Semua orang Yang hidup Dan yang mati Akan dihakimi Oleh Tuhan Tidak ada Satupun yang luput Karena itu Justru kita Yang masih hidup Ini bersyukur Masih dikasih Kesempatan oleh Tuhan Untuk bertobat Kalau sudah mati Sudah tidak ada Waktu lagi Tapi kita yang Masih hidup ini Mari kita Pergunakan Waktu-waktu ini Untuk hidup Sungguh-sungguh Dalam pertobatan Kita mau meratap Meratapi keluarga Meratapi orang-orang Meratapi jiwa-jiwa Selama masih dikasih Waktu Karena itu Saya juga selalu Mau memberi waktu Untuk melayani Saudara Sekalipun memang Yang masuk Telepon itu Yang masuk WA itu Sangat-sangat Banyak Saudara Ya tapi Saya mau Melayani Tapi saya berharap Sabar ya Karena Itu saya yang Membalas sendiri Jadi memang Antri balasnya itu Apalagi sekarang Semua jadwal Offline Mulai jalan Ya jadi memang Saya harus Membagi waktu Dengan semua jadwal Yang ada Belum lagi Pelayanan Zoom Pelayanan Ya online Dan lain sebagainya Mari kita Tapi saya tetap Mau melayani Saudara Tapi tolong Saudara Kalau Mendengarkan Nasihat firman Tuhan Mari kita Bersepakat dengan Tuhan Ada orang-orang Ada orang-orang yang Saya hanya bisa Memberikan Nasihat firman Tuhan Kalau saudara Enggak mau Dengar firman Jangan minta Nasihat kepada saya Ya Misalnya Ya udah tetap Berdoa Bu Buat anak ibu Saya sudah Berdoa Bu Apalagi yang harus Saya lakukan Nasihati Ya sudah Saya nasihati Ya sudah Berdoa Sudah berdoa Ya Nah terus apa Maksudnya Ya memang Hanya berdoa Berpuasa Kalau perlu Untuk anak ya Untuk suami Juga begitu Ya mari kita Sungguh-sungguh Meratap hari-hari ini Dengarkanlah Nasihat firman Tuhan Ya Hanya firman Tuhan Itu yang benar-benar Membawa Kedamaian di hati Kita saudara Selama kita Masih ada waktu Tuhan bilang Merataplah Sebab hari Tuhan sudah Dekat Pada akhirnya Kita semua Pribadi-pribadi Akan berhadapan Dengan penghakiman Tuhan Ingat Sekali lagi Yesus datang Kalian kedua Bukan sebagai bayi Yang membawa Kasih Tetapi Dia akan datang Sebagai hakim Yang membawa Penghukuman Dan dia akan Memberikan upah Kepada setiap orang Sesuai perbuatannya Ya ketika kita Hidup dalam kebenaran Kita mendapat upah Dalam kekekalan Hidup di dalam Kerajaan sorga Tetapi Kalau tidak Kita hidup Ya dalam penghukuman Kekal di neraka Mari kita Sungguh-sungguh Mau bertobat Kita mau Sungguh-sungguh Berserah Kepada Tuhan Ayat berikutnya Disini dikatakan Ayat yang ke delapan Dan mereka akan terkejut Sakit mules Dan sakit beranak Akan menyerang mereka Mereka akan Menggeliat Kesakitan Seperti perempuan Yang melahirkan Mereka akan Berpandang-pandangan Dengan tercengang-cengang Muka mereka Seperti orang Yang demam Ya saudara Ini akan terjadi Ada rasa kesakitan Yang akan menimpa Ketika Tuhan Akan menghukum Bumi ini Tapi kita percaya Kita adalah orang-orang Yang dikuduskan Tuhan Dan dipilih Tuhan Ayat yang ke sembilan Sungguh hari Tuhan Datang dengan Kebengisan Dan dengan gemas Dan dengan murka Yang menyala-nyala Untuk membuat Bumi menjadi Sunyi sepi Dan untuk Memunahkan Daripadanya orang-orang Yang berdosa Ya saudara Ingat Saudara ya Ayat ini Dikatakan oleh Apa Oleh Yesaya Ya Pada waktu itu Babel juga akan Dimusnahkan oleh Tuhan Saudara ya Babel merupakan Pusat rangkaian Pemberontakan Melawan Allah Setelah air bah Ingat Bumi pernah Dibinasakan Dengan air bah Juga ya Jadi Tuhan akan datang Dengan Kebengisan Kata ayat ini Dengan gemas Dan dengan murka Yang menyala-nyala Untuk membuat Bumi menjadi Sunyi sepi Tidak berpenduduk Ayat yang terlalu Yang ke-10 Kita baca sampai Ayat yang ke-10 Saja malam ini Sebab bintang-bintang Dan gugusan-gugusannya Di langit Tidak akan Memancarkan Cahayanya Matahari Akan menjadi gelap Dan pada Waktu terbit Dan bulan Tidak akan Memancarkan Sinarnya Ya itu adalah Sehari kiamat Yang mengerikan Ketika Tuhan Datang Ya maka Semua Bintang-bintang Bulan Cakrawala Tidak lagi Bercahaya Tapi kita percaya Kita orang-orang yang Terus setia Menantikan kedatangan Tuhan akan Diberikan kekuatan Baik mari kita Akan sama-sama Menyatukan hati Dan iman kita Kita akan masuk Dalam doa-doa kita Mari kita Satukan hati kita Untuk sungguh-sungguh Datang pada Tuhan Kita mau Sungguh-sungguh Berkata Tuhan Kami mau bertobat Kami mau meratap Bahkan selama Masih ada waktu Kami mau berdoa Buat keluarga kami Kami mau berdoa Untuk orang-orang Di sekeliling kami Yang belum menerima Engkau Kami mau buka Hati Tuhan Jamah hidup kami Kami bersyukur Tuhan masih kasih Kami kesempatan Bahkan malam ini Engkau masih beri kami Kesempatan Untuk mendengarkan Firman-Mu Kami tahu Tuhan Engkau yang Penuh kasih setia Yang mengasihi Setiap kami Malam ini Kami mau buka Hati Tuhan Untuk jamahan-Mu Kami juga berdoa Untuk keluarga kami Biar Engkau Jamah dan lawat Juga mereka Berikan juga Kesempatan Untuk bertobat Sehingga ketika Engkau datang Kali yang kedua Kami dan keluarga kami Belum diselamatkan Ini hidup kami Bapak Mari buka hatimu Di hadapan Tuhan Saudara Ku buka hatimu Tuk jamahan-Mu Berserapan-Mu Di hadiranku Kau ambil alih Seluruh hidup-Mu 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 Kau ambil alih seluruh hidupku Di antarmu menyembak Kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Menyerahkan diri kami ke dalam tanganmu Bapak Tidak ada kekuatan lain selain di dalam hadiratmu Kami mohon Tuhan kami mau meratap Kami mau bertobat menjelang kedatanganmu Kali yang kedua kami mau mempersiapkan hidup kami Bahkan kami berdoa bagi keluarga kami Yang mungkin belum mengenal engkau Berikan kesempatan jamah Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon Setiap Jika Anda diberkati dengan channel saya Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan jangan lupa like, share, dan komen Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan Setiap kali saya mengupload video-video yang baru Jangan takut Karena gratis Tuhan memberkati Jangan lupa like, share, dan subscribe